Intro Alhamdulillah kita udah Kemarin sudah belajar Mengenai Menyiapkan variable Dari data 1 Dan juga data 2 Kita review dulu ya Jadi gini Untuk variable pertama Yang tipenya pertama Itu kan Kemarin ngambil variable religisitas Nah dari variable religisitas Kemudian ini Itu Mengambil dummy variable dari religisitas Dari variable TR11 ini Bagaimana religisitas Seseorang itu Dan kita kategoriin 1 2 ini sebagai Dummy dan 3 4 ini sebagai 0 1 2 1 3 4 ini 0 Nah makanya komennya kayak gini Untuk mempercepat Sebenarnya ada banyak komen yang Lama yang panjang Cuman saya Perpendek dengan komen seperti ini Nah kemudian diambil lagi Variable religisitas ini Sama ID-ID nya Jangan lupa ini bintang-bintang Kemarin udah diajarin Karena HID itu gak cuman Hanya satu jenis Nah kemudian di save datanya Kemudian di replace Jangan lupa Nah terus Variable yang tipe kedua Ini variable yang memuat Ada beberapa macam Apa namanya Tipe Maksudnya gini Setiap variable Pasti ada duplicate nya Setiap individu itu Pasti ada duplicate nya Nah variable yang Data yang semacam kayak gitu Di data IFLS Itu harus kita treatment Tersendiri Beda sama yang awal Yang awal itu kita langsung Ngambil aja Variable nya Religisitas Seperti ini Baru kita udah dapet datanya Nah yang tipe kedua ini Kita harus treatment Secara berbeda Nah ini variable tipenya Kalau kita tap DL2 tip Ini ada pendidikan Nah Habis itu Diambil deh Apa namanya Salah satu fokus Dari penelitian kita Yaitu di SMA doang Nah makanya Komen nya seperti ini Keep if Nah sebenarnya Cara yang mengatasi DL2 tipe Untuk kita bisa terhindar Dari duplicate Itu ada beberapa macam Salah satunya ini Nah salah duanya Mungkin ada Reset data Nah Kemudian Dicek lagi Dan ternyata Gak ada duplicate report Nah Materi Sekarang Yang kita lihat Yang kita mau Bicarakan adalah Merging data Salah satu syarat Dari merging data Itu terbebas Dari duplicate data Jadi ID nya itu Gak boleh Ada duplicate Makanya Itu penting banget Untuk menyiapkan Variable teman-teman Karena Intinya dari Data IFLS itu Apa sih Yang paling susah Itu adalah Merging datanya Jadi Orang-orang itu Pasti pada ngeluhin Kok ini gak bisa Dimerging Kok ini gak bisa Oh ternyata Ketika dia menyiapkan Variable Ada kesalahan Teman-teman semua Nah makanya Perlu diperhatikan Jenis-jenis datanya Itu kayak gimana Variable nya itu Kayak gimana Nah sekarang Kita Akan Memerging data Data yang Sudah kita Pakai tadi Nah pertama Ini data 1 Sama data 2 Nah kita Merging deh datanya Gimana komennya Jadi merging data Kalau Teman-teman Membaca tutorial Sebelumnya Itu ada Semacam Dua macam Merging yang selevel Misal individu Dengan individu Sama merging Tidak selevel Misal individu Dengan rumah tangga Atau rumah tangga Dengan EA Inumerator area Atau rumah tangga Dengan kecamatan Kayak gitu Nah itu namanya Merging yang Tidak selevel Nah Kali ini Kali ini Kita akan Belajar mengenai Merging selevel Merging selevel Ini karena Apa Data 1 Ini memuat Data individu Nah pokoknya Di EFL Ciri-cirinya Kalau ada PID Itu dia memuat Data individu PID 14 PID 07 Itu berarti Informasi data itu Adalah informasi Data individu Oke Nah kita Mulai merging data Untuk level Yang selevel Individu dengan individu Komennya adalah Merge 1.1 Nah ini yang Membedakan Selevel atau Enggaknya 1.1 Berarti Dia levelnya Sama Terus HID 14 Sama PID 14 Karena ini ID rumah tangga Dan juga individu Kemudian Using Data 1 Soalnya Yang Masih aktif Di data ini Adalah data 2 Makanya kita Merge Dengan data 1 Ini Nah kita coba Nah ini hasil Dari merging Datanya Nah perlu Diketahui Teman-teman semua Jadi kalau misal Teman-teman semua Pengen Memerging Dengan data Rumah tangga Rumah tangga Itu yang digunakan Hanya ID 14 Dan Komennya pun Ini 1.2 M Ini tergantung Sama posisi Data master Data aslinya Itu data Data yang mana Individu K Atau Data Rumah tangga K Nah hasil dari merger Ini itu tercakup Di variable ini Underscored Match Atau bisa kita Lihat dari Sini Terlihat Ada 3 Kemungkinan Dari hasil Merge Hasil Merge Pertama Itu Not Match Not Match Ini Tidak cocok Ini Ini itu Di master Di master Ini ada data Aslinya Data Yang data 2 Data aslinya Itu di data 2 Nah data Using ini Data yang Pingin kita Merge Nah Pingin kita Merge Ini Di data Satunya Ini Ini hasilnya Ada 3 Kemungkinan Nah ketika Ini Non match Di master Berarti di master Ini ada 40 data Yang tidak Match Dengan data 2 Sementara Yang ini Juga demikian Ada 24 Di data 1 Itu tidak Match Di Di data 2 Eh di data Ya benar Di data 2 Nah yang match Ini Dua-duanya Sama Dua-duanya Dia Memiliki Memiliki Kategori Apa namanya Jodoh lah Pokoknya Nah match Ini Ini tuh Kayak Ibarat Kalian Pengen Menjudulkan Satu Kelas Cowok Sama Menjudulkan Satu Kelas Cewek Nah Ketika Teman-teman Menjudulkan Satu Kelas Cowok Itu Pastikan Ada Dua Kemungkinan Kan Dia Jodoh Sama Nggak Jodoh Nah yang Nggak Jodoh Itu Ada Dua Kemungkinan Juga Yang Dia Nggak Jodoh Karena Yang Suka Yang Nggak Suka Itu Cowoknya Atau Atau Yang Nggak Suka Itu Cewek Nah Itu Kayak Gini Master Ini Bagikan Cowoknya Using Ini Bagikan Cewek Nah Ini Yang Nggak Suka Ternyata Banyak Yang Cewek Nah Nah Ini Tergantung Teman-teman Untuk Menghindari Dari Pengurangan Data Nah Biasanya Ada Strategi Para peneliti Nah Teman-teman Ambil Variable Mana Yang Paling Inti Di Data 2K Atau Di Adalah Di Data 2 Nah Makanya Maka Yang Teman-teman Drop Adalah Yang Variable Using Sementara Master Ini Jangan Di Drop Atau Untuk Lebih Amannya Lagi Teman-teman Ngambil Match Yang Paling Match Ini Cuman Ponsekuensinya Teman-teman Ngambil Match Informasi Match Ini Itu Ada Pengurangan Data Sebanyak 24.532 Nah Makanya Teman-teman Harus Bijak Mana Variable Yang Diambil Teman-teman Sebenarnya Informasi Ini Bisa Dilihat Juga Di Variable Ini Ini Ada Tiga Kemungkinan Saya Pengen Mengambil Pengen Ngedrop Yang 40 Karena Terlalu Banyak Yang Kedrop Makanya Saya Pengen Ngedrop Yang 40 Nah Itu Tergantung Sama Penelitian Teman-teman Oke Mari Kita Drop Ya Drop If Ada Scott Match Atau Bisa Disingkat Langsung M Sama Dengan Itu Yang Angka Satu Aja Nah Habis itu Jangan lupa Ini dihapus Juga Sudah Ini Sudah Termatch Tadi Data Yang Satu Adalah Grade N Yang Kedua Ini Memuat Regisitas Nah Hasilnya Seperti Demikian Kita Lihat Statistika Deskriptifnya Detail Mungkin Tutorial Kali Ini Cukup Itu Aja Jangan Lupa Subscribe Channel Kita Sekolah Setata Terima Kasih Atas Perhatian Sampai 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 Sampai